atas bertanya secara langsung melalui audio. Dan yang terakhir, apabila tidak memungkinkan untuk bertanya secara langsung, penanya dapat mengetikan pertanyaan melalui kolom chat zoom. Mohon perhatiannya, pada seluruh peserta acara bincang alumni akan segera kita mulai. Yang terhormat, Abang Waris Tegar Laksono Ahli Madia selaku narasumber pada malam hari ini, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur, kajirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat berkumpul di acara bincang alumni pada malam hari ini yang bertemakan mengembangkan potensi positif melalui ikatan silaturami antara alumni dan mahasiswa TPS. Potensi positif tersebut adalah sumbangsi pemikiran alumni untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa program studi TPS dengan memberikan ilmu, pengetahuan maupun pengalaman bekerja di perusahaan sawit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Brilian Aska Abillah dari TPS 2020, selaku moderator acara bincang alumni pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, memutar lagu Indonesia Raya dan Mars Himpenas. Yang ketiga, acara ini, bincang alumni dan Q&A. Yang keempat, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutupan serta foto bersama. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara yang kedua, yaitu memutar lagu Indonesia Raya dan Mars Himpenas. Kepada operator, waktu dan layar dipersilahkan. dan layar dipersilahkan. dan layar dipersilahkan. Keempat, dan na layar dipersilahkan. dan layar dipersilahkan. Dan layar dipersilahkan. dan layar dipersilahkan. selamat menikmati 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 Indonesia selamat menikmati 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 disini abang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Puji Tuhan, sampai saat ini masih betah, Pak. Belum ada kepikiran. Kecuali dimutasi di HO, Pak. Ini tuh yang paling hebat ini, waris ini. Kenapa? Karena milihnya wilayah Indonesia Timur, ya. Yang lain wilayah Indonesia Barat. Waktu itu ada tiga orang, Pak, yang milih Indonesia Timur. Selain saya, Pak. Saya, Jeremy, sama Daniel. Oh, Daniel juga pilih Indonesia Timur, ya. Kamu dulu pilih Indonesia Timur, kenapa? Kenapa dulu pilih Indonesia Timur? Awalnya saya milih di Lampung. Pilihan pertama saya sebutkan di Lampung. Karena waktu itu saya berpikiran, yang dulu, pacara saya yang dulu kan, masih di Lampung, seperti itu. Ini salah satu trik juga, biar iman modal ini. Nah, kemudian setelah saya bilang ke Pak Erwin, kok saya nggak dapat di Lampung, lempar saya aja, Pak, paling jauh di Papua, gitu. Sekalian saya merantau jauh, gitu. Daripada di Kalimantan, saya sudah pernah di Kalimantan, kok di Papua pun pernah. Berarti ada unsur prustasinya, ya? Tidak, tidak. Salah satu mengejar gajinya juga, Pak. Kalau di Papua kan ada tunjangan tersendiri juga. Oh, gitu. Kayaknya Pak Erwin juga tahu, ini pacarnya orang Lampung. Nanti bisa pacaran kalau di Lampung. Yang dulu, makanya sekarang lah, udah nggak kepikiran lagi, yaudahlah, di Papua udah nyaman. Kepikiran dapat orang Papua nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada kepikiran orang Lampung dapat orang Papua. Janganlah, jangan sampai. Ya, silahkan dilanjut. Kira-kira, Pak. Gimana? Sudah berapa lama ya, Pak? Abang di Papua, di Papua itu tanggal 3 Januari. Berarti 3 Januari 2019. Sekitar dua tahun. Dua tahun lebih berapa bulan. Dua bulan ya. Nah, sekitar begitu. 3 Januari. Ya, lumayan sih. Awalnya kaget dengan kondisi Papua kan. Kondisi Papua terbang. Tiba-tiba sampai sini udah malam. Yang lainnya masih sore. Abang pun nggak ngira. Udah malam gitu. Karena waktu itu ngasih foto di grup. Loh, tempatmu udah malam. Abang kira yang lainnya udah malam. Di sini udah malam. Tempatku di sini masih jam 5 katanya. Oh, loh. Beda jam ya. Baru abang ngeh. Kamannya kaget. Tapi ya lama-kelamaan seru juga di Papua. Seru asik. Dengan situasi di situ gitu. Gimana, gimana? Udah terbiasa dengan kondisi orang-orang sana gitu kan. Nah, udah terbiasa. Jadi, di sini tuh unik. Papua tuh punya karewan yang unik gitu. Dia, emang sih, kita bilang masyarakat timur masih agak terbelakang soal ilmu pengetahuan ya. Soal ilmu pengetahuan. Jadi, itulah kita sebagai asisten di sini salah satunya ngebimbing mereka untuk dapat ilmu pengatuan yang lebih gitu. Terus, yang uniknya, pertama abang masuk pabrik ini. Datang, waktu itu jalan kaki dari rumah. Dekat tapi rumahnya. Kayak kampus ke mungkin yang kos di Katalonia, di Katania, di Cuna Eropa. Sampai sekolah Pek. Sudah, kalian pernah tahu? Tahu, Bang. Tahu, Bang. Jadi, pertama kali masuk tuh melihat orang kerja tuh bawanya parang. Kalau kalian tahu parang tuh kayak yang buat babat-babat rumput, kayak celurit gitu. Orang kerja tuh bawanya itu semua di sini. Wah, ini mau kerja atau mau perang ini? Abang awalnya sempat takut minder. Ya, abang sempat takut minder. Bawa parang, bawa ini. Wah, bukan pendek. Parangnya panjang lah. Citar 40 cm. 30 cm panjang gitu kan. Sampai, abis itu ketemu pimpinan. Askep. Abang tanya. Pak, itu nggak apa-apakah bawa parang? Oh, nggak apa-apa. Itu udah kebiasaan mereka. Itu masih mandi bawa parang. Belum bawa cubi. Cubi itu panah kok di sini. Belum bawa cubi. Itu bisa bapak bisa terkencing, lari terkencing itu gitu. Atau berak nanah nanti. Kok udah tahu orang kayak gitu. Nah, itulah. Tapi ya, untungnya kok orang Papua ini uniknya juga ketika mereka ramah, mereka sopan ke kita. Jadi, kayak kita jalan, mereka pasti tagur. Selamat siang, selamat malam. Mereka ramah. Jadi, kita sebagai atasan atau sebagai pendatang pun jangan sombong juga. Ketika ditegur seperti itu, ya kita nyapa gitu. Kita sapa balik. Ataupun kok nggak ditegur, kita tegur duluan. Selamat malam. Gitu. Jadi, enak sih. Awalnya ya kaget. Terus selama-kelamaan tahu budaya di sini seperti itu, ya nyatu, cocok. Gitu. Cuma yang nggak kuatnya emang sinyal. Dulu emang sinyal. Sampai sekarang sinyal sih kendalanya. Ya bang, karena di sini buku terbatas, buka googling susah. Kok mau nimbang ilmu ya, pintar-pintar kita ke teman angkatan kita ini minta materi tentang ini dong gitu. Downloadin tentang ini ya gitu. Kalau nggak kawan sibuk ya, dikasih nanti kita sampai rumah belajar. Ya, apalagi kok kita sebagai asisten maintenance ini dituntut. Harus tahu tentang material gitu. Material apa ini, untuk fungsinya gimana, cara kinerja gimana, gitu. Seperti itu. Kendalanya itu aja kok di Papua. Oke, ini ada yang bertanya di kolos. Surya Togi Pardamian Manalu dari TPS 20. Dipersilakan. Ya. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera karena jaringan di sini tidak bagus. Selamat malam kepada Bang Waris Tegarlaksono. Saya ingin bertanya, Bang. Abang disana kan menjadi asisten. Apalagi asisten mekanik gitu, Bang. Asisten maintenance di dalam mekaniknya. Nah, yang saya ingin bertanya gini, Bang. Permasalahan yang paling sering terjadi, Abang hadapi. Mulai dari yang terkecil hingga masalah yang paling besar. Dan cara Abang mengatasinya itu gimana, Bang? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Bang. Berarti bagaimana masalah terus yang ditunjukkan, solusinya juga, Nah. Permasalahan di asisten mekanik ya. Yang kecil itu biasa kita, setiap kita kali masuk di pabrik, itu pasti kita dites, dites-tes sama karyawan. Pak, ini betulkannya gimana ya? Pak, ini gimana? Padahal mereka lebih tahu dari kita permasalahannya itu. Kalau kita tidak pandai nyikapinya, kita ke depan bakal diremehkan sama karyawan itu. Jadi kita juga harus tegas sama karyawan itu. Pandai mengolah kata, terus jawabannya harus tepat. Itu permasalahan yang pertama biasa dihadapi. Terus, kalau masalah yang Abang hadapi di Papua ini, itu kebanyakan orang sering tidak masuk. Masalah yang sering Abang hadapi dari 2019 sampai 2021. Itu yang paling sering Abang hadapi itu yang anggota Abang sering tidak masuk. Apalagi kerja di hari Minggu. Itu yang Abang sempat pusing. Gimana mengatasinya. Tapi sampai sekarang Abang masih coba. Awalnya sudah berhasil. Tapi ketika berhasil, itu menimbulkan pro-contra. Jadi, seperti ini masalah. Biasa, sering tidak masuk. Terus, Abang bina. Abang kasih pembinaan. Satu, dua kali Abang. Teguran tertulis. Teguran tertulis tidak bisa. Surat peringatan. Banyak Abang proses. Mereka sesuai dengan peraturan perjanjian kerja bersama, PKB. Yang berlaku di pabrik kasuari mil. Ketika sudah diproses, kadang ini mentok. Pernah kasusnya Abang sudah, semua karyanya Abang yang masuk cuma tiga orang. Dari 23 yang cuma masuk tiga orang. Abang kaget. Kurang lagi kemana, kan? Abang telusuri. Abang ketawaan, kemana-kemana. Itu, kasih sanksi. Ya, mentoknya masalahnya ketika Abang sudah ada yang kasih SP3, harusnya ke SP3 ini sudah urusannya sama manajer. Tapi itulah. Karena di Papua ini orangnya terbatas, yang punya skill, yang Abang dulu namakan Kopassus Abang. Jadi perusahaan pun bingung. Kalau mau kasih keluar orang, nanti enggak ada anggota. Kalau enggak dikasih keluar orang, orang bakal kayak gitu-gitu terus. Jadi buat si Malakama. Itu masalah yang ada pihak. Masalah menaik orang. Masalah kedua itu tentang material. Tentang mesin. Bukan material, mesin. Contohnya, seperti ada, oke lah kalau mesin-mesin umum, kayak mesin press, kita tahu konsepnya seperti apa, mesin ripple mill, yang umum pun kita tahu konsepnya. Tapi ketika sudah tahu konsepnya, kita lebih detail, detail pelajari mesinnya itu, kita terkendala sama literatur. Jadi kendalanya itu. Jadi yang masalah yang sering Abang hadapi seperti itu. Abang ingin detail nih, mesin press. Mesin press itu operasinya kayak gini. Tapi kenapa sih mesin press ini biar jaga keawetannya ini, gimana terus biar enggak cepat patah, gimana apa yang harus perhatikan kita. Ketika lebih detail kan kita harus baca literatur. Banyak-banyak baca literatur. Tapi kendalanya itu, di sini literatur agak susah. Makanya kita harus pandai-pandai berkawan lah. Misalnya kita, sama kawan kita, sama angkatan kita, harus pandai-pandai. Jadi setelah durahmi juga, eh, aku perlu ini, perlu kita diskusi, kita minta tolong kirimkan literatur, gitu-gitu. Masalah yang sering Abang hadapi di maintenance sih seperti itu. Untuk selebihnya, kayak masalah orang yang tidak bisa bekerja, sesuai dengan perintah kita, itu biasa sih. Masalah-masalah ringan biasa. Terus, untungnya di maintenance itu, orangnya lebih tertata. Jadi, ketika mereka bekerja sesuai dengan jam kerja, enggak ada yang kabur di jam kerja. Itu. Jadi, untuk kendala di maintenance sih sebenarnya, enggak begitu berat. Cuma, mendidik mereka, untuk menjadi, mempunyai skill yang lebih itu, yang agak susah di maintenance. Seperti itu. Tapi ya, solusinya, learning by doing, ketika kita di lapangan, oh, ngelas ini kan, ngelas. Lasanmu ini udah bagus, tapi jangan bilang langsung jelek. Lasanmu ini jelek, jangan kayak ini. Eh, lasanmu ini udah bagus, tapi lebih bagus lagi kok lasanmu, coba dibuat kayak gini. Jadi, itu kata-kata, salah satu kata-kata motivasi juga, untuk anggota kita. Oh, kamu udah buat, pabrikasinya udah bagus nih, bentuknya udah kayak gini, tapi coba, dilengkapi kayak gini, ini buat agak melengkung, biar, ada seninya, biar seperti ini. Nah, itu. Itu yang perlu kita, tanamkan ke anggota. Jangan sampai, gara-gara kita, anggota tersinggung juga. Jadi, nanti kalau ke depan yang, sampai ada yang tersinggung, kita bakal susah, untuk anggota, ngatur anggota. Ya, sempat juga abang hampir berantem, sama anggota, masalahnya, itu sering gitu. Tapi, kalau di dunia kerja, itu wajar ya. Kalau konsep abang bekerja, abang marah, abang berantem, ya selesai di situ aja. Kalau kita-kita keluar pabrik, ganti hari, yaudah, kita bekerja seperti biasa. Itu baru, namanya, kerja proporsional, diwasa, seperti itu. Ya, sampai kita langsung bawa keluar, wah, aku masih dendam sama karyawanku ini. Jangan sampai. Karena, sewaktu-waktu, kita butuh mereka juga. Seperti itu. Seperti itu. Baik, TPS 20 dan 19 sudah bisa siapkan mental untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Terima kasih banyak ya, Bang. Terutama, kalian memang harus siap. Kalian harus siap mental. Makanya, semboyan impernas itu, kalian maknai dalam sekali. Totalitas, tanpa batas, garis keras, sawit. Nah, itu, kalian maknai, kalian ngerti artinya apa. Disitulah, semboy di impernas, masih abang junjuk tinggi lah, kok diso, saya punya semboyan kayak gini. Berarti dulu, saya ditempa di impernas, seperti ini. Inilah utupnya. Jadi, mungkin kalian gak dapat ya, sama senior kalian yang, istilahnya, ospek jurusan langsung. Jadi, harapannya, walaupun dengan digital gini, mental kalian tetap terbentuk. Jangan sampai, karena digital nanti, digital gini, ketika di lapangan, nanti mental kalian loyo. Itu, jangan sampai lah. Karena, kuncinya di pabrik, kelapa sawit, memang, pertama, mental. Berani dulu. Kita berani menghadapi karyawan, dengan segala bantuk, macam, karakter. Itu, sudah, misalnya kita sudah punya modal awal. Tapi, tetap dibekali dengan ilmu. Jangan kita berani, tapi gak ada ilmu juga. nanti tongkosong guning nyaringnya, kan. Seperti itu. Ini ada pertanyaan, dari Bang M. Gusti Hamdani, dari TPS 2019. Silahkan, Bang Gusti. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya, selamat malam, Bang. Perkenalkan, saya Angus Jamdani, dari TPS 2019. Dari, permasalahan yang Bang, ceritakan tadi itu, mungkin lebih banyak, kepermasalahan sosial gitu ya, Bang. Maksudnya, ke masyarakatnya gitu. Mungkin kan sebelumnya, Bang kan, udah pernah pegang, Bang, di Kalimantan, ataupun di bagian Sumatera gitu. Nah, kita kan, kami ini, belum pernah ke pabriknya langsung gitu, Bang. Maksudnya, cara bersosialisasi, kepada orang yang mungkin, yang lebih tua dari kita gitu. Maksudnya, gimana caranya, kita biar lebih enak, sosialisasi ke mereka, terus biar bisa kerja tim gitu, Bang. Jadi, kerja kita, nggak per individu-per individu gitu. Jadi, kita yang sebagai atasannya, bisa membagi, apa namanya, tugas ke bawah, ke bawahan kita gitu. Walaupun dia, umurnya lebih tua, atau pemamanya lebih tinggi, daripada kita gitu, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Bagus ya pertanyaannya. Ini, salah satu dulu, permasalahan Abang juga. Pertama kali terjun di, dunia industri, kelapa sawit. Ini dulu yang Abang, was-was gitu. Pertama kali Abang, dikasih tugas, PKL di Kalteng ini. Amur Abang, masih muda, karyawan Abang, ini di BWP ini, udah tua, bahkan ada yang kakek-kakek gitu kan. Di sini pun udah ada gitu. Nah, Abang, awalnya ya, ajak diskusi, ajak sharing gitu. Abang, kita datangkan, biasa, kalau kita datang di, suatu pabrik, suatu unit, kita disuruh orientasi dulu. Nah, di masa-masa orientasi inilah, kita manfaatkan benar-benar gitu. Kita manfaatkan benar-benar, kesempatan ini gitu. Kita keliling dari satu, satu stasiun, semua kantor, semualah ke security. Jangan ada kita beda-bedakan departemen gitu. Walaupun security, kompon, OB, itu tetap karyawan kita. Jadi, kita udah datang, kita share, kita perkenalkan diri, seperti biasa. Perkenalkan diri, kita sharing, udah berapa lama di sini gitu. Udah berapa lama di sini, terus kita, lama-lama, kita udah tahu kan, udah sedikit akrab. Terus sampai, sambil kita tanya-tanya ke orang lain, orang itu gimana sih karakternya gitu, gini-gini. Nah, habis itu, kalau trik abang di sini, abang kok gak kenal orang yang abang panggil Pace. Jadi, datang kan, misalkan. Contohnya gini, eh Pace, kau punya rambut bagus sekali kah? Kau punya rambut bagus sekali, kata gitu kan. Bapak orang sini kayak gitu. Jadi, mereka naik, bagus apa ini? Nah, gitu kan. Wih, ya bos, saya baru potong rambut kan, ya kan. Ya, gimana kabar istri ya? Habis itu, kabar keluarga, kita nyainlah, sehat gak kondisi ini? Udah makan, udah sarapan? Nah, udah bos. habis itu, kita baru, eh, ngomong, misalkan, eh, kita punya kerjaan ini, kayak gini, 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 gimana lah kita? Baru mereka keluarkan, abis itu. Nanti kau kerja sama ini ya, kerja sama sama ini, kerja ini, biar kau bagus. terus, oh, kadang mereka kan, aduh, jangan sama itu bos, orang itu lambat, nanti saya lama kerjanya. Wah, berarti kan dia udah punya, istilahnya, kok aku gak mau sama ini, nanti kerjaanku lambat, atau jelek selesainya. Yaudah, tapi kita jangan langsung telan mentah-mentah, gitu, kita pikirkan, sebagai assistant maintainer, harus bisa plotting orang. oh, nanti kok aku kasih ini, yang kerjaan ini untuk dia, siapa ngehandle, ada gak, kok ada, gak masalah. Yaudah, kok sama ini misalkan. Tapi, targetmu sampai ini ya, oh, siap, gitu. Nanti kita kerja, gitu juga ke yang lain, gitu. Kita kerja, tawari kayak gitu. Terus, setelah bekerja, atau pas bekerja, kita datangi, gitu. Kita datangi, ke mereka, kita tanya, eh, bagaimana kendala, gitu. Intinya sih, kalau abang komunikasi, bangun, untuk yang tinggi sih, kita berani komunikasi, bahwa penting kita jangan, nanamkan sikap sombong dulu. Kita merasa di sini, kita atasan, kita pengen dipuji, kita pengen dihargai, ya oke lah, kalau kita pengen dapat itu semua, kita harus menghargai orang itu, dengan salah satu cara, ya seperti itu, kita perhatiin mereka, kita, oh, kerjaan gimana, gitu. Terus, misalkan kita belum kena, eh, kau kerja apa, gitu. Oh, gimana kerjaanmu, lancar nggak, gitu. Lama-lama kita nanti, sering ngobrol, sering nyapa, gitu, kita bisa akrab sih. Itu salah satu trik abang, gitu. Ya, kebanyakan di sini, seperti itu, karena, kalau nggak begitu, orang di sini, ah, saya capek kerja bos, habis ini, gitu. jadi, dia harus, istilahnya kita harus bangkitkan semangatnya, biar dia, eh, mau bekerja sama dengan tim. Kalau kita, udah, kita downkan langsung, nah, baru dia udah males-males kerja. Tapi, kalau emang udah bandel, itu perlu, gitu, perlu, ya, sempat sih abang, ya, abang kawat las, gitu kan, tercecer. Abang lempar di depan mereka, apanya kerja kalian ini? Bersihkan ini aja, nggak bisa. Baru, waktu sisa setengah jam, kalian sudah pergi ke workshop, apa kerja kalian, Bercuma kalian dibayar, nah, gitu, perlu sesekali. Tapi, jangan keterusan. Dan, perhatikan juga, kata-kata yang kita keluarkan. Jangan sampai nanti, kejadian kayak, abang kan, bapak ini, berpendidikan gini-gini, ya, oke lah, ketika di, kita digidukan, kita tenang, jangan emosi. Kok, kenapa? Ya, kok saya salah, kita akui, kita minta maaf, gitu. Minta maaf, seperti itu. Intinya, kok kita, jaga sikap, untuk, umur yang tinggi, kita berani sosialisasi sih, kita menyapa dari, orangnya itu. Jadi, orangnya itu, seperti apa, kita sapa, kita puji, lama-lama, nanti kita bakal akrab sendiri sama orang itu. Tapi, jangan kita belagak sombong sama orang itu. Nanti itu enggak suka orang-orang itu. Atau, kok, orang sini bilang, jangan belagak mono-mono. Mono-mono itu apa ya, kalau bahasa Indonesia, kayak, orang bego, kasarnya gitu. Nanti kita bisa dibego-begoin juga sama karyawan. Mereka akrab sama kita, karena kita, oh, bapak ini bisa dimanfaatkan. Nah, gitu. Jangan sampai kayak gitu juga. Hati-hati. Boleh dekat sama karyawan. Tapi ada batasan, seperti itu. Gusti, ya. Iya, Bang. Berarti mungkin kita kayak bunglon gitu ya, Bang. Gimana? Kita beradaptasi gitu ya. Gimana, gimana? Kayak bunglon. Kayak bunglon mungkin kita ya, Bang. Beradaptasi dengan tempat. Betul, betul. Betul, kita harus pandai-pandai kayak gitu, kayak bunglon. Bener. Kayak bunglon. Jadi ya, pandai-pandai kita lah, harus bawakan diri. Penting jangan sampai kita menyakiti perasaan orang gitu. Ketika mau komunikasi pertama. Ya, awalnya merasa canggung. Tapi kita, kita latih terus komunikasi itu. Lama-lama kita bakal tahu, oh, ketika ketemu orang baru, ini yang perlu kita bicarakan. Skopnya ini, ini, ini. Nanti orang baru itu pasti bakal ngerespon ke kita. Responnya itu kita respon kembali. Nanti bakal tibu percakapan dua arah. Itu sih. Ya, Bang. Ya, Bang Gusti. Terima kasih, Bang. Yang penting, kita jangan jadi buaya ya, Bang. Jadi buaya? Gimana itu? Nggak, ini untuk ada pertanyaan dari Bang Abdurrahman dari TPS 19. Dipersilakan Bang Abdurrahman. Assalamualaikum, Bang Waris. Sehat, Bang? Jidat, sehat. Bang Abdurrahman. Panggilannya siapa nih? Rahman, Abdur? Sebenarnya nama saya itu Abdurrahman Ahmad Asariwang. Biasanya dipanggil Ariwang. Cuman kan terlalu panjang ini. Hari. Iya. Nama depan aja saya tulis. Jadi kan pertanyaan saya sih tadi udah banyak kan yang ditanyain sama teman-teman juga. Mungkin pertama tuh pertanyaan saya, Kasuarimil ini letaknya di Papua mana gitu, Bang. Karena kan ada juga beberapa keluarga saya di Papua gitu. Terus di masa pandemi kayak gini nih, Bang. Permasalahan apa sih yang banyak ditemui di masa pandemi sekarang gitu? Atau masih permasalahnya sama seperti biasanya? Atau memang ada permasalahan khusus gitu? Sebelumnya keluarganya di Papua dimana ini? Daerah Yapen, Bang. Yapen Waropen. Yapen? Oh, pegunungan Yapen kah? Atau apa itu? Kepulauan sih, Bang. Kepulauan sih, Bang. Jadi di Kasuarimil ini lepasinya di Kabupaten Jayapura. Jadi kalau kita naik pesawat itu dari Jakarta, tujuannya langsung Bandara Sentani. Bandara Sentani itu letaknya di Kabupaten Jayapura. Dengan kota Jayapura tuh jaraknya sekitar 2 jam, 1 jam 2 jam gitu. Masih di kota. Ini Sentani-nya, belum pabriknya. Jadi kalau mau ke pabrik, itu 5 jam dari Bandara Sentani. Gitu. 5 jam. Jalannya bagus. Sekarang udah bagus. Naik motor sana 3 jam. Kalau naik mobilnya sekitar 5 jam. Jalannya udah bagus. Kalau kita rata-ratakan kilometer sih, sekitar 150 kilometer gitu. Sekitar gitu. 120-150 kilometer sekitar situ lah. Dekat sebenarnya. Kalau kita cuma, jalannya udah bagus. Gak terlalu jelek kayak dulu lah. Sekarang udah bagus. Udah ada perbaikan dari pemerintah. Jaraknya seperti itu. Kemudian, permasalahan di pandemi. Kok di Papua ini ya. Abang bilang, gak ada pengaruhnya pandemi itu. Jadi, orang orang Papua lebih menyebut tuh kayak gini. Tapi jangan ditiru. Tanah Papua itu tanah yang diberkati. Jadi, segala bentuk penyakit atau apapun disitu gak mempan disini. Bagi masyarakat Papua. Mereka beranggapan seperti itu. Nah, jadi, abang bilang masalahnya yang masih sama yang sering kita hadapi. Kebanyakan masalah sosial di Papua ini. Untuk umumnya ya, umumnya kita hadapi di pabrik itu masalah sosial. Misalnya, ya, pemuka adat, minta sumbangan, kan segala macam bentuk sumbangan kan perusahaan tidak bisa ngasih secara langsung. gitu. Kita kan punya budget. Apalagi budget di tahun dua tahun ini di pandemi itu cukup ketat gitu budgetnya. Kayaknya itu yang jarang kita bisa kaburkan. Terus minta solar, pinjem mobil, masalahnya masih-masalah kayak gitu. Gak ada masalah signifikan. Cuma, kalau di maintenance, itu ada kendala juga. Kendalanya, kita mau datangi teknisi agak susah. Teknisi yang kebeten, contohnya teknisi turbin, harusnya kita datang bulan ini, tapi nanti diulur karena perizinan. Jadi, kalau masuk Papua ini kan agak susah ya. Untuk orang asing, apalagi WNA, mau masuk Papua ini ketat gitu. Itu sih kendalanya. Jadi, segala bentuk kita perlu teknisi, service kontrak dengan perusahaan luar, itu agak susah. Tapi, semakin ke sini sih udah makin gampang. Asal, ya salah satunya, itu, persyaratannya dipenuhi dulu. Gampang. Kalau dulu memang ketat gitu, gubernur pun melarang segala sesuatu dari di luar Papua untuk masuk ke Papua. Jadi, sempat lockdown dari Januari sampai Oktober lah. Oktober, November itu teknisi nggak boleh masuk di Papua. Jadi, kita ketika ada keusahaan ya, komunikasinya by phone. Pak, ini gimana? Solusinya gimana? Padahal kita perlu mereka untuk datang ke sini secara langsung. Setelah kita diskusi sama tim gubernur, itu urusan humas istilahnya seperti itu, ya akhirnya kita diberi keringanan dengan catatan wajib PCR, syarat-syarat yang ini dipenuhi, seperti itu sih permasalahannya. Berarti hanya permasalahan perizinan aja bukan? Ya, untuk setelah waktu pandemi sih, yang Abang rasakan kayak gitu. Ketika pandemi, eh ketika nggak ada pandemi, servis kontrak, teknisi-teknis masuk itu lanjut sekali. kita mau tanya servis mesin turbin, genset, instrumen-instrumen di pabrik itu gampang. Ketika pandemi ini agak susah. Agak susah lah untuk surat izin masuknya pun agak susah. Tapi, ya puji Tuhan, di awal tahun 2021 ini semua udah mulai dipermudahlah. Tapi dengan syarat ketentuan yang berlaku gitu, surat-penyurat itu. Terima kasih Bang Moris nggak jelas bisa ditanyakan lagi atau mau ngasih tanggapan, silakan. Ya. Jadi kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Irfan FND dari TPS 2020. Pada Irfan FND diperlukan. Baik, terima kasih. Prilia Naska. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya saya bisa on camp sejujurnya sinyalnya agak susah Bang. Ada dua sih. Yang pertama itu dari tempat kita berada di timur gitu, di Papua atau di Kalimantan gitu. Dan yang kedua pertanyaannya untuk di pabrik itu hari liburnya itu ada tidak Bang? Minggu misalnya kalau di kebunan kan? hari mingguan liburnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Irfan pertanyaannya. Pertanyaan jelas ini. Ini kita penempatan itu berdasarkan apa? Nah ini yang dari dulu sih dari dulu belum bisa pernah terjawab ini. Ada juga yang bisa berdasarkan daerah misalkan kita direkrut dari mana gitu. Arahnya bisa jadi seperti itu karena perusahaan ini kan pengennya pengeluarannya sedikit pendapatan dari mereka banyak gitu. Jadi ketika mereka menempatkan orang misalkan POH-nya kayak abang di Pontianak kok abang ditempatkan di ketapang di kalbar istilahnya uang tiket cuti itu tidak ada jadi kan pengeluarannya sedikit dari sinar mas untuk mengurangi biaya-biaya bisa jadi arahnya seperti itu bisa juga arahnya skill kemampuan kita keterampilan kita dalam satu menghadapi masalah atau kemampuan kita yang kita punya contohnya di tempat kita di angkatan abang puji Tuhan ada yang lolos di audit masuk di tim OIA ada dua orang kebetulan tim OIA lagi butuh lagi butuh dan mereka berdua tim OIA ini kan harus kritis harus pandai berbicara salah satu kemampuan yang harus dimiliki tim OIA pandai menyanggah segala sesuatu hal kebetulan teman abang ini namanya bang krismas sama bang rinaldi ini pandai mereka akhirnya mereka lolos menurut abang itu karena skill mereka mereka memang cocok di bidang itu mereka pandai ada juga permintaan dari manajer misalkan siapa nih Aska nanti kan Brilene Aska magang di mil A manajernya Pak C ternyata suka dengan kinerja Brilene Aska wah ini bagus ini bisa punya daya nilai jual tinggi punya ilmu tinggi ini harus kita pelihara ini aku pengen lebih lama bekerja sama dengan dia itu bisa istilahnya request dari middle atau unit itu tersediri di angkatan abang ada juga dua orang bang Jeremi sama bang Aska jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi di sinar mas ini yang awalnya nggak ada bisa jadi ada alamnya ada bisa jadi nggak ada jadi segala kemungkinan bisa terjadi di sinar mas jadi ketika nanti kalian saran abang pesan abang buat adik-adik abang yaitu ketika saran ketika nanti kalian terjun di lapangan manfaatin waktu yang ada emang sih awalnya kita semangat siklusnya itu naik habis itu kita kadang turun kadang untuk mencapai stabil itu agak susah tapi ketika kita turun kita harus ingat lagi kita masuk kuliah kita sampai saat ini itu untuk apa itu yang kadang kita buat naik lagi jadi dimanfaatin jangan sampai disiasiakan jangan sampai disiasiakan nanti akhirnya kok udah bekerja penyesal dari situ misalkan kalian udah minat di pabrik yang kalian magang nih manajernya kalian ya Pak DP Pak Seng nanti kok magang diusulkan ke sini lah Pak Manajernya emang suka bisa jadi kalian seperti itu tapi kalian harus emang punya prestasi yang kedua hari libur di pabrik abang bilang ini juga tergantung kondisi pabriknya gitu ketika ketika buahnya banyak ketika buahnya banyak dia masih produksinya tinggi gitu kan kita satu minggu atau satu bulan tuh bahkan jarang libur gitu untuk di processing kok processing gak ada libur apalagi maintenance gitu kan seperti itu kebetulan kok contoh kasusnya di pabrik abang di kasuari mil produksi itu sekitar tadi abang bilang 200-300 mentok 400 lah buah itu kalau 400 itu kita bagi 60 berarti sekitar berapa jam sekitar 7 jam ya sekitar 7 jam olah maksimal segitu 7 jam olah berarti 24 jam dikurangi 7 masih sisa sekian panjang jam berarti kan di hari minggu untuk processing biasa libur gitu gak mungkin juga processing dimasukkan karena mereka pabrik juga berpikir manajemen lah manajemen berpikir kalau kita masukkan processing di hari minggu untuk pembersihan itu gak efektif udah gak efektif lembur dibayar jadi sekali masuk langsung dibayar lembur jadi kalau di tempat tabang hari minggu libur untuk processing lab grading asisten CPOPK itu libur tapi untuk mekanik hari minggu itu masuk mekanik listrik itu hari minggu masuk jadi ketika liburnya itu ketika tanggal merah misalkan nanti tanggal 11 kita libur libur 14 kita libur jadi ketika kalender itu gak ada hari perayaan besarnya kita masuk itu ya istilahnya konsekuensi yang kita harus terima di mekanik gitu ya kita harus jalani walaupun memang itu agak berat salah satunya kendala abang masih itu juga gitu kan disini waktu istirahat kurang gitu jadi ya pandai-pandai lah hari Sabtu misalkan kita ada setengah hari kita istirahat cukup cukup nanti ke pabrik tapi dengan catatan maskep kalian tahu pak nanti saya masuk pabrik Sabtu jam sekian ya gitu kita buka suara jangan kita juga seinaknya sendiri seperti itu jadi ketika hari libur yang apa katakan ya sesuai dengan kondisi pabrik ketika pabriknya buahnya banyak ya disitulah kalian jarang libur ketika buahnya sedikit kayak disini ya waktu santai lebih banyak tapi jangan terlena abang bilang ketika buah sedikit waktu santai kita jangan terlena gitu apalagi kayak abang asesan maintenance waktu untuk perbaikan mesin itu lebih panjang kita dituntut untuk lebih asisten proses gitu juga pabrik kalian olah cuma 7 jam masih waktu kalian masih panjang masa pabrik kalian kotor gitu gak enaknya gitu plus minus lah makanya ketika ada libur kita plusnya tuntutannya kayak gini tapi ketika libur pabrik kotor kayak gini masih agak dimaklumi agak dimaklumi bukan wajar ya untuk kotor-kotor ringan dimaklumi itu sih baik bang terima kasih bang begitu irvan iya bang terima kasih bang ya sama-sama irvan ini ada yang bertanya dari Amala Rido TPS 2020 bertanya untuk kebutuhan pokok di Papua itu rata-rata per bulan berapa ya bang ini 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 yang lumayan juga biasa orang tanya kan kemarin angkatan 17 sebelum penempatan juga tanya disini bang kok ditempatin di Papua biaya hidup mahal gak ya nah abang katakan biaya hidup mahal gitu kita makan satu kali di warung itu bisa 30 ribu kita sekali makan itu belum es teh kalau sama es teh 35 satu kali makan kalau tiga kali makan berapa itu itu kalau kita makan di warung tapi kalau kita ke catering pesan makan itu kan satu bulan itu 900 ribu tapi tanpa nasi atau beras gitu biaya pokoknya harga beras disini 10 kilo 150 ribu bawang merah bawang putih itu sekitar 80 ribuan jadi abang ini dibilang makan di warung iya masak sendiri iya jadi lebih bisa dikatakan lebih hemat masak sendiri jadi kalau abang hitung-hitungannya kita beli ayam satu ekor disini per ekor ayam ayam per ekor itu 80 ribu gak tahu itu satu ekor itu berapa kilo abang gak nimbang kok kalian tanya kok di kilo kan berapa itu gak tahu abang jadi 80 ribu itu yang paling murah yang paling mahal ada sampai 120 ribu satu ekor tergantung besarnya ayam 80 ribu itu bisa satu minggu satu minggu berarti lumayan lah paling bumbu bawang merah bawang putih habis gak seberapa makanya untuk seperti kayak makanan bukan makanan bahan kayak lo cabai terus terong tomat kol lebih baik kita juga bercocok tanam sendiri untuk mempermurah bisnisnya gitu kok dibilang totalnya berapa bang satu bulan satu bulan kok kita hemat ya bisa mentok satu juta setengah satu juta setengah untuk biaya hidup gitu kok nilainya nominal ya kalau kita bisa lebih hemat lagi lebih bagus standar-standarnya satu juta setengah itu tanpa rokok abang bukan perokok nanti kalau kalian perokok nanti gak tau abang gak tau kalau kalian tanya harga rokok disana berapa bang ya paling sekitar 25 sampai 30 ribu abang gak pernah itu kok sama rokok pasti lebih tinggi lagi lebih disini sisa apa ini sisanya banyak ya pandai-pandai lah makanya itu istrinya kita pandai inilah survival gitu kan jadi kayak disini sayur tuh banyak di lingkungan pabrik kelapa sawit di Papua ini banyak sayur daun singkong sayur kangkung sayur apa pakis pepaya daun pepaya bunga pepaya itu banyak gitu kita bisa ambil kalau kita mau jamur jamur jangkos ya nah itu banyak jadi kalau kita telaten ngambil kayak gitu masih ada waktu sempat bisa tapi di luar jam kerja jangan sampai jam kerja itu sih strategi abang untuk bagaimana biar pengeluaran ini lebih sedikit gitu ini masih disini kalau di di kebun ini untuk bahan-bahan kayak gitu masih agak murah lah kalau sabun sama ini ya harganya lumayan 50 ribu sabun cuci muka gitu kan kalau sabun-sabun biasa itu pukul rata 10 ribu gitu kayak sabun lifeboy itu kan yang kotak yang batangan itu 10 ribu sini pukul rata kok itu nggak bisa di ini kalau untuk makanan yang bahan-bahan pokok yang bahan-bahan pokok bisalah kita atur sedemikian rupa gitu kita habis pulang kerja cari-cari kampung ya itulah tapi jangan malu gitu kalau kita sendiri malu ya gimana menghidupi perut kita artinya jangan malu jangan gengsi jawaban nabangnya seperti itu ya jadi ya di kota beda lagi di kota biasa kita misalkan kita kita biasa disebutnya orang kebut ketika orang kebut turun ke kota itu biasa biayanya besar banget sekali 3 hari itu bisa menghabiskan ya 5 3 sampai 5 juta gitu biasanya rata-rata orang sini karena apa ketika mereka turun ke kota mereka beranggapan wah cuma aku di kota makanannya yang enak gitu ketika makannya enak serba segala sesuatu yang dibakar di Papua misalkan gurami bakar munjair bakar cumi bakar harganya di atas 120 per piring gitu jadi kalau untuk masalah bahan pokok pengeluaran untuk makan atau gimana ya kembali ke pribadi lagi gitu kita bisa hemat dengan cara yang tak kayak abang sebutkan tadi siasatunya seperti itu kalau kita nggak mau ribet ya makan beli langsung makan di warung atau kita catering tapi beli beras sendiri itu nggak mau ribet ya bang berarti posisi milabung ini nggak di kota kali nggak di pelosoknya kali gitu ya bang ya kalau dibilang pelosok nggak terlalu pelosok sinyal internet masih ada tapi 8G kadang kalau ngirim pesan sekarang dibalasnya nanti ya untungnya akhir-akhir ini udah bagus siapa kemarin bagas nge-WA nah itu udah bagus bales abang juga balesnya agak cepat kan kok lagi nggak sibuk abang bales lagi sibuk ya mohon maaf balesnya agak lama karena nggak stand di HP terus kalau dibilang pelosok ya betul nggak pelosok kok kota ya nggak kota juga misalnya tengah-tengah masih ada yang lebih pelosok lagi jaraknya 3 jam dari tempat abang namanya Kampung Manado ada namanya Kampung Manado disini itu ya bang ini ada yang bertanya lagi dari Saprian Sam TPS 2020 bertanya bagaimana abang menyikapi atau membiasakan kehidupan disana dari baik dari unsur budaya bahasa maupun cara hidupnya bang bagaimana cara menyikapi kehidupan disini ya abang abang nyikapinya ya itu abang sih jarang jarang ini ya kalau sama orang disini asli abang jarang bergaul karena kebudayaan disini ketika mereka dapat uang mereka minum itu mereka minum itu kebudayaan yang kita gak beri pengaruh ketika disini ya itu ketika mereka minum kita datang kesana pasti ditawari kalau gak ditawari bahaya nanti mereka ngamu kalau kita gak ambil mereka ngamu atau apa ya abang nyikapinya ya abang batasi ketika di luar pabrik udah di luar pabrik kiranya gak perlu main ke tempat ya istilahnya karyawan abang gak main ya pengen ngumpul sama staff gitu ngumpul sama staff terus kebudayaan yang masih kebawah itu disini sering ketika dapat uang mereka dihabiskannya sama abang ini capinya gitu jadi ketika diajak abang mikir-mikir dulu apalagi kalau ada acara ya abang datang kalau ada acara dikasih utangan abang datang tapi ketika kita udah datang udah munculkan wajah yaudah kita pulang gitu jangan sampai kita istilahnya terjebak gitu karena disini kita sebagai staff gitu kan sebagai asisten kita emang dipandang gitu dipandang lebih sama masyarakat disini jadi abang bilang kita diagung-agungkan gitu ketika kita datang mereka kasih suguhan terbaik gitu oh ini pak minuman ini ada minuman ini dikasih ini ini mau habis ditambahin lagi ya kita harus hati-hati makanya ketika kita datang di acara atau diajak ini kita harus mikir oh ini bakal seperti ini enggak ini seperti ini enggak seperti itu sih untuk yang lainnya istilahnya disini ada bilang kasarnya ya kasarnya orang sini dikatakan otak mati otak mati itu istilahnya orang yang enggak mau di kok kita udah kasih tahu ngeyel gitu loh terus bagaimana bang nyikapinya gitu ya kita harus pelan misalnya gitu kan ada satu kasus karyawan kita enggak mau kerja gitu enggak mau kerja mereka masih punya budaya biasalah ketika dituntut pekerjaan mereka kewajiban mereka sebagai pekerja mereka enggak mau tapi ketika minta haknya mereka yang pertama gitu tapi kita kasih tahu ya caranya pendekatan eh kau kenapa kau kenapa marah-marah gitu kan saya udah ini saya mau minta beras misalkan itu kan enggak dikasih ya nanti masa pagi-pagi udah minta beras orang gudang aja belum buka gitu kan gitu ya pandai-pandai kita ngomongkan gitu jangan sampai kita kepancing emosi jadi nikapinya ya kita tetap kalem jangan terbawa emosi gitu ya bang pernah juga gitu sering enggak pernah sih sering juga masih terbawa emosi tapi ketika itu ya bang abis itu oh sadar jangan jangan terlalu emosi emosi bisa berabe ini bisa sampai ribut gitu sama orang sini yang sama orang pendatang yang lain masih agak aman masih mereka dikasih tahu masih ngerti bedanya itu budayaan mereka ketika mereka pengen sesuatu ya mereka harus dikabulkan kalau enggak dikabulkan kita harus punya pendukung data sekiranya data pendukung yang cocok untuk mereka gitu oh kita enggak bisa kayak tadi kita enggak bisa ngeluarkan bensin untuk sembarang orang karena kayak gini 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 ini lo ada lo peraturannya seperti ini gitu nanti mereka bakal diem gitu salah satunya gitu tapi kalau udah sampai anarkis nikapinya kita ya misalkan ada demo gitu kan udah sampai mereka kumpulkan masa gitu ya kita juga jangan tangan kosong kita panggil aparat disini kebetulan setiap pabrik setiap estate dijaga sama TNI gitu jadi ketika ada seperti itu kita libatkan TNI seperti itu sih itu ketika mereka mau ada niat jahat mereka udah takut duluan udah gak gak berani gitu seperti itu ya bang berarti kalau disana itu apa sering terjadi demo gitu bang sering atau gimana gitu untuk tahun selama abang disini sekitar dua tahun ini puji Tuhan gak terlalu banyak gak sampai dulu sih katanya sampai ya sampai dipukul sampai istilahnya lari babi kalau sini orang bilang pabrik itu ditinggalkan dalam keadaan boiler hidup itu pernah gitu sampai lari babi gitu tapi untuk sampai sekarang ya itu manajemen ganti manajer ganti orang asisten mereka punya cara sendiri oh biar gak gini kita kayak gini enggak biar gak ribut kita giniin loh misalkan ada demo mereka nuntut saya mau diberikan lembur blablabla atau apa gini kita jawab disitu kan kita bisa berikan lembur lembur itu diberikan sesuai dengan kebutuhan itu gak ada kerjaan apa kita berikan kita jawab seperlunya habis seperti itu orang yang demo tadi yang menuntut tadi pastikan kalau kita demo itu istilahnya ada provokatornya kan nah yang lain kan cuma ngikut yang provokatornya itu kita panggil duduk di meja kenapa kamu kayak gini kita jelaskan kita kasih data kita kasih pengertian sambil didampingi serikat pekerja gitu jadi nanti ujung-ujungnya meredah sampai sekarang sih bisa di hitung jari yang gak sampai lima lah lima kali demo gak pernah selama abang disini gak pernah kok dulu katanya sering setiap bulan apalagi menjelang ulang tahun Papua itu banyak demo banyak tragedi apa semacamnya kok disini selama dua tahun abang disini gak ada itu gak ada puji Tuhan lah jangan sampai ada kita harus baik-baik dengan lingkungan sekitar terima kasih terima kasih ini ada pertanyaan dari Ashari Saputra dari TPS 2020 silahkan Ashari Assalamualaikum istilah istilahnya anggota kita ya iya kan gak mungkin asistennya dua kan bang bisa jadi misalkan gini ketika kita pabrik udah udah full ya misalkan istilahnya dua ngulah 24 jam mungkin disini tuh ada itu pabriknya bang Jeremy tuh kayak gitu juga lagi buah-buahnya gitu nah jadi asisten proses tuh dibagi ada juga sampai tiga shift untuk minimalkan lembur gitu tapi manajemen juga dihitungkan pasti ada perhitungannya kalau kita pakai dua shift lembur yang keluar tuh sekian juta kalau kita tiga shift kita gak pakai lembur tapi kita keluarkan uang sekian juta nah itu pasti ada perhitungannya untuk asistennya sih biasa kalau udah buah-buah kayak gitu dikasih dua shift gitu misalkan untuk proses untuk maintenance satu shift tetap pagi masuk cuma yang malam anggota anggota yang malam itu tetap ada kok untuk buah-banyak biasa dua orang dimasukkan kok yang tempat-tempat ini yang masuk malam satu orang gitu karena buahnya sedikit dan mereka kerja pun jarang ada kerusakan gitu kejutuhan lah tahun ini jarang ada kerusakan daripada tahun 2019 banyak kali kerusakan jadi cuma satu orang jadi itu biasa kita dibawa meeting rapat rapat koordinasi antar staff oh buah kita banyak kita kendalanya seperti ini seperti ini kita sampaikan kita dikasih solusi oh yaudah kita ngolah sekian shift dengan orang sekian maintenance masuk sekian ya kayak tempat abang inilah buah 200-300 bahkan paling mentok 400 yang diterima dalam satu hari abang bisa ngolah buah itu mulai pukul jam 3 sore paling cepat paling lambat eh paling cepat paling cepat jam 3 sore jadi orang dimasukkan di jam 2 siang dulu ada dimasukkan jam 7 pagi tapi kan gak efektif kita masukkan jam 7 pagi pulang jam 2 kerjaan mereka apa cuma bersih-bersih bersih-bersih gak efektif tetap aja pabriknya kotor daripada gitu yang shift pagi dilebur jadi satu shift yang awalnya dua shift jadi satu shift jadi satu shift dan pasti kebanyakan orang kan nah dari kebanyakan orang itu dilempar lagi misalkan oh orang disini terlalu banyak misalkan orang grading butuh orang nah itu dibagi beberapa orang maintenance masih butuh tenaga gak untuk perbaikan pagi biar banyak yang bisa diservice hasilnya perlu dua orang build dua orang siapa jadi manajemennya terus dimanage orangnya itu lewat meeting koordinasi si staff biasa kita sudah sudah dianalisa ini oh di awal tahun seperti ini dari tahun breakdown sebelumnya seperti ini kasusnya jadi awal tahun kita harus seperti ini nanti kita evaluasi lagi per tiga bulan biasa kok dikasuari per tiga bulan gimana ada kendala gak apa seperti itu suaranya kurang jelas tadi siapa yang nanya itu sudah cukup mungkin itu bang dari ya ini ada selanjutnya pertanyaan dari Ricky Longinius sinaga dari TPS 2020 kepada Ricky dipercayakan baik terima kasih MC kepada ASKA gimana bang kabarnya bang sehat gak bang baik sehat sehat perkenalkan bang saya Ricky Longinius sinaga dari TPS 2020 bang disini Ricky mau bertanya bang persiapan apa saja yang abang lakukan sebelum bekerja di pabrik kelapa sawit di Papua serta motivasi hal apa sih bang yang membuat abang bisa mengambil pekerjaan di Papua siap bang terima kasih bang sehat selalu bang oke terima kasih Ricky Ricky kan iya bang bagus nih pertanyaannya abang suka ini siapan kerja apa saja ya menurut abang setiap hari kita perlu persiapan kerja jadi untuk asisten maintenance sendiri ini abang menjelaskannya sebagai asisten maintenance karena abang asisten maintenance jadi seperti ini ketika kita kita harus ada planning job untuk besok besok ini kita memperbaiki ini pasti sudah ada planning kan gambaran kita pengen meriksa mesin ini di stasiun press kita harus periksa rutin press di gester misalkan sebulan berapa kali jadi kita harus ada planning itu kita sudah ada jadwal selain itu kita juga keliling pabrik ketika pabrik itu operasi kita keliling kita keliling dari satu stasiun stasiun yang lain kita perhatiin mesin itu bekerjanya seperti apa ada yang abnormal atau tidak kalau sudah ada kita pilih ini sudah dapat nih sudah dapat nih temuan ini biasa banyak tuh temuan abang banyak kira-kira yang mengganggu proses mana ada sistem prioritas penting mendesak oh ini oh ini oh ini ini dulukan sambil besok sambil besok kita tunggu laporan dari proses kalau laporan dari proses ini kalau kita sudah ada temukan biasanya gak jauh-jauh dari temuan kita biasanya gak jauh-jauh kecuali kalau kita pulang habis itu ada kejadian nah biasa tambahannya seperti itu jadi kita planningkan di sore hari sore hari sebelum pulang itu kita planning kita buat di satu kertas job oh besok biasa abang ada tim khusus dua orang dua orang tuh ada tim khusus untuk ngerjakan emang rencana abang yang gak bisa diganggu-gugat contoh inspeksi pres inspeksi rebusan infeksi tanki-tanki nah itu abang siapkan dua orang yang gak bisa diganggu-gugat gitu ya mereka abang siapkan untuk emang plan emang pekerjaan rutin yang harus abang kerjain gitu abang inspeksi ya seperti itu udah pasti masih sisa ini kan jadi satu hari itu bisa sekitar 10 anggota 10 sampai 13 anggota yang masuk itu dibagi-bagikan ada operator bubut ada mandor dan sekian jadi abang satu hari itu bisa dapat 4 job 4 sampai 5 job itu tergantung ringan biasa abang kasih sendiri kita dibilang nyiksa ya tidak kita sesuai kebutuhan gitu kan kita sesuai kebutuhan gitu kita sesuai kebutuhan ketika pekerjaannya ringan kalau kita kasih dua orang sayang tenaganya gitu kan dari prioritas itu kita masukin ke job sore itu udah kita tulis tapi jangan kita tulis namanya dulu yang dua orang tadi boleh kita tulis namanya yang tadi jangan ditulis takutnya besok ada yang gak masuk atau gimana tapi kita udah tahu planning kita besok apa selagi itu besok udah tahu jobnya kita cek oh ini perlu material ini oh ini perlu material ini besok ini butuh ini kita reservasi material itu sore hari tapi permintaannya tanggal berikutnya tanggal besok gitu jadi biar besok itu gak kejar-kejaran orang datang kita bagi job kita udah kasih ini nomor reservasimu ini jadi pagi itu kita tinggal jelaskan aja oh kerjaanmu ini yang diperbaiki ini yang diperbaiki gitu kita jelaskan singkat habis itu nanti mereka udah nyabar di lapangan kita ini survei mereka supervisi kita datang oh ini kerja ini yang kerjakan dijelasin secara detail habis itu udah tinggal habis itu diamantan mandor untuk keliling cek-cek nanti sekali touchboard cek biasanya gitu abang istilahnya ketika kita udah udah ngerancanain nanti kita supervisi habis itu udah supervisi nanti waktu ngolah kita cek lagi udah cek oh ternyata saya ada di kendala besoknya di action gitu jadi urutannya kalau abang seperti itu apakah konsisten banget tentunya tidak ketika kita udah merasa capek kadang ada banyak breakdown abang paling berpikirnya di rumah masih ada kekerjaan yang gantung seperti ini besok harus bisa jadi untuk ngerencanain sesuatu emang gak mulus tapi paling tidak kita selaku asisten maintenance kita harus tahu punya rencana oh job kita yang belum itu ini kita buat list tuh biasa di hp di abang di notes oh job yang penting ini request manager ini request ceo ini oh tempohan pribadi ini laporan ini biasa abang apa tulis di note ketika udah selesai dihapus atau enggak koknya nyempat nulis di note ada kerusakan apa bang foto makanya jangan disimpan juga banyak foto cewek juga disitu foto pabrik juga perlu kan selesai klasis maintenance rusak foto foto waktu kita di rumah pas memang pengen lihat foto-foto pacar kita oh ya teringat ada kerjaan jadi kita bisa awalnya lupa di planningkan jadi teringat terus ada pertanyaan kedua enggak ya abang lupa catat ada motivasi hal apa sih membuat abang motivasi kenapa kerja di Papua ya motivasinya di Papua dulu sebelum abang bekerja pastikan kita enggak usah munafik atau apa kita kerja kan pasti nyari uang ya kan semua orang pasti nyari itu di Papua abang dengar-dengar gajinya lebih beda ya emang sih kok gaji pokok sama dengan teman-teman satu angkatan apa cuma tunjangan daerah tunjangan lain-lain dibilang tunjangan malaria ya bukan tunjangan malaria cuma disebutnya disini tunjangan lain-lain ada juga itu ya makanya itu tadi abang ngejar itunya kok di Papua tadi sempat di Bank Pak aset frustasi ya bukan frustasi karena penggajian itu kan ketika kita jauh kita dibayar mahal bisa kita buat nabung bukan mahal juga sih untuk angkat sekelas kita di tiga ya standar lah istilahnya cukup lah untuk makan disini gitu enggak besar sekali enggak istilahnya cukup untuk makan disini untuk nabung bisa yang abang kejar disitu terus satu-satu gaji yang kedua yang bikin semangat abang biasa abang seperti ini dari dulu abang tanamkan abang ini dapat ilmu dari TPS angkatan 2012 yang namanya abang Adil Adil Apit mungkin kok di grup-grup WA dia sering muncul itu jadi ketika sebelum masuk impenas 2 abang udah kenal abang Adil itu abang tingkatnya bangkohan TPS 2015 bangkohan abang main ke rumahnya abang ketika tanya-tanya gimana sih cara mengelola uang ketika kita dapat uang ini oh abang dulu beliin harddisk beli ini ini disitulah abang sempat berpikir wah dari kuliah abang harus targetnya 10 besar 10 besar uang ketika dapat uang harus abang bisa beli ini beli ini misalkan jadi kayak dulu abang beli motor beli motor berarti ketika aku beli motor aku harus 10 besar untuk mencapai 10 besar aku harus belajar dengan giat nanti efeknya kemana ke IPK kita juga akan naik sendirinya jadi kayak abang ini kerja di awal tahun kayak tahun ini abang punya target A, B, C, D, E kita pasang beberapa target kita pengen apa salah satu dari target itu kita harus capai gak mungkin kita bisa nyampe semuanya jarang jarang orang bisa nyampe target itu semuanya paling tidak adalah satu item target yang dicapai itu udah bagus abang pasang target misalkan tahun pertama uangnya kita habiskan untuk foya-foya untuk kebutuhan kita oke untuk keluarga atau masalah tahun kedua kita kerja harus bisa beli rumah di akhir tahun nah itu kita harus kalau abang bertanamkan motivasi abang ketika kita udah kita pengen beli rumah seperti ini kita harus giat rajin bekerja terus istilahnya jangan banyak bicara tapi gak ada aksi ketika kita banyak aksi banyak improvement gitu kan pasti manager tahu oh anak ini gak bakal lama di golongan 11 ini bakal naik ketika ada penilaian nilai kita bisa tinggi pengaruhnya kemana bang pengaruhnya kepemberian bonus kita nilainya tinggi bonus kita ya lumayan lah tidak tinggi tinggi aman itu sih jadi semangat kerja abang seperti itu abang ingat abang punya target di tahun ini seperti ini jadi abang harus kayak gini susah gak abang untuk nyapainya pasti susah kita perlu konsisten makanya kita abang punya pacar itu abang jadiin tempat diskusi tempat istilahnya tempat bertukar pikiran aku punya kayak gini ini gimana jadi jangan istilahnya kita harus pegang satu orang ini bisa kita jadi diskusi biasa kendalanya rakan-rakan abang di pabrik ini orang-orang staff di pabrik ini mereka jarang nemukan ini tempat untuk bercerita yang nyaman kadang nanti ketika mereka dikasih beban kepikiran stres mereka mau ngungkapin itu ke orang itu kadang orangnya susah dipercaya atau apa segitu macam jangan sampai itu buat jadi beban stres itu mengganggu jadi bagi kalian yang masih belum ini kalian pasang target saya pengen ini di tahun ini pengen tidak IP saya 3,2 tahun pertama tahun kedua 3,5 tahun ke ini semester sekian 4 seterusnya 4 terus itu bagus itu sih itu salah satu trik abang dari dulu pasang target pasang target di setiap kali pergantian kuliah semester kalau kerja pergantian tahun gitu ya terima kasih banyak ya bang sehat selalu bang salam buat keluarga di pembuah bang sama-sama sam juga buat keluarga di sana ya siap bang siap bang ya terima kasih Ricky ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak ini bang tapi dikarenakan waktu semakin malam kita sudahi saja acara pertanyaan jawab ini masih ada lagi 2-3 pertanyaan abang-abang sambut lah gak apa-apa nih kalau lagi kalian semangat betapa jarang-jarang bisa komunikasi gini bener bang iya bang bener bang saya lagi bang ini ada pertanyaan bang Ibnu Aski dari TPS 2019 kepada bang Aski disilahkan bang oke baik terima kasih moderator oke assalamualaikum bang Maris selamat malam selamat malam Ibnu jadi gini bang sebelumnya perkenalkan saya Ibnu Aski biasa dipanggil Aski dari TPS 2019 yang ingin saya tanyakan jadi kan yang kebanyakan kita takutkan dari Papua ini itu seperti sering terjadinya konflik sosial dan juga ada apa ya penyakit menular malaria nah saya ingin bertanya langsung kepada bang waris yang sekarang sudah berada di Papua apakah konflik sosial sering terjadi konflik sosial dan juga penyakit menular malaria di sana itu apakah benar seperti yang kita bayangkan seperti takutnya yang kita bayangkan di sini kira-kira bagaimana terima kasih terima kasih pertanyaannya konflik sosial sama malaria ini pasti juga hal yang biasa ditanyakan sebelum orang-orang mau ke sini kalau gimana nanti di sana Papua sering perang atau enggak nanti ada pembantean atau enggak atau apa terserah segala macam segala itulah kan karena berita di sana pun kayak gitu orang bilang Papua sebenarnya itu luas Papua konflik itu emang ada pembantean pesawat ditembak helikopter ditembakin itu banyak di Papua tapi bukan di daerah sini itu di daerah Pegunungan Bintang Wamena sana tempat organisasi ya organisasi separatis yang ada di Papua itu berdiri di situ banyaknya di situ untuk di tempat kita sendiri di sinar emas ini penjujuan tidak ada yang sampai seperti itu paling kalau ada seperti itu ya paling permasalahan-permasalahan yang seperti kayak mereka yang tadi Abang bilang mereka enggak jalani kewajiban untuk hak pada yang bermasalah orang itu orang itu ngompor-ngompori masyarakatnya masyarakat ini perlu diingat di Papua itu untuk ikatan suku itu kuat sekali jadi ketika suku A ada orang yang kena ini pada orang ini enggak tahu apa-apa wih aku digini kan digini kan sama perusahaan ini mereka terbakar amarahnya mereka langsung emosi tapi bagaimana Bang menghadapinya ya itulah kita ketika mereka kayak gitu kita bicara empat mata kita duduk tenang damping SPSI kita beri pengarahan ketika enggak bisa gimana Bang ya kita sarankan kau masih enggak terima jangan kau buat tribut disini mending kau selesaikan di snarker sana ayo nanti kita ke snarker gitu percuma buang-buang waktu disini mending kita di snarker gitu aja gitu sih makanya Bang bilang konflik disini udah menurun bukannya enggak ada ada masih tapi enggak sampai kayak pembantaian orang kayak di pegunungan bintang sana enggak 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 seperti itu ya sempat kemarin tahun 2020 ya sempat tabang juga was-was yang masalah di Surabaya itu kan sampai berefek disini berefek disini disini semua rumah dibakar-bakar itu tapi bukan di tempat tabang di pembanta sana ya sempat was-was ya perlulah kita jaga-jaga tapi ya jangan terlalu parno untuk konflik sosial sih udah kurang ya ada masih tapi kurang konfliknya lebih keringan mudah diatasi tergantung dari kita sebagai manajemen gimana ngatasinya itu kalau kita ngatasinya dengan soft ya orang itu pasti mengerti kalau kita ngatasinya langsung dengan gebrakan gak kita kasih pengertian dulu itu yang salah tapi ketika kita udah soft gak bisa perlu gebrakan ya apa boleh buat gitu itu untuk malaria masih ada masih ada itu kebetulan abang sempat malaria dibilang sekarat sih enggak tapi ya udah lumayan ya namanya malaria ini baru disitulah abang ngerasa di infus gitu lah dua kali disini malaria itu kenapa bang menular enggak ya kalau kita udah dapat malaria biasanya kambuh-kambuhan bukan menular biasanya disebabkan kita pola makan kita enggak teratur pola tidur kita enggak teratur kita terlalu stress atau apa yang nyebabin kita enggak nafsu makan makan kita cuma mie doang setiap hari mie, 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 dan mie mie telur kayak gitu itu jangan penting kalau kita lingkungan rumah kita bersih pola makan kita kita diatur pola hidup sehat kita diatur lebih sering olahraga kita bisa terhindar dari malaria itu sebenarnya untuk sekarang udah enggak kayak dulu lagi gitu kan karena malaria itu disebabkan karena banyak semak masih tertutup lingkungannya disini udah lingkungannya itu udah dibilang udah terbuka semua gitu kita mau ngelihat kemana aja udah enggak penuh semak-semak atau apa udah terbuka jadi nyamuk pun kadang di rumah enggak ada di rumah di dalam rumah kita tuh enggak ada nyamuk gitu yang ada paling kita keluar nyamuk-nyamuk pun malaria sih sudah berkurang ada tapi sudah berkurang bahkan ada staff disini udah 7 tahun disini belum kena malaria ya karena itu dia jaga pola makan terus gaya hidup sehat dia dia enggak terlalu stres mikir pekerjaan ya dipikir-dipikir tapi jangan sampai terlalu stres itu sih jawabannya ya oke baik bang terima kasih ya bang untuk pertanyaan selanjutnya dari bang Pramudia Ananta dari TPS 2019 kepada bang Pramudia disilahkan terima kasih modera selamat malam bang ya perkenalkan saya Pramudia Ananta biasa dipanggil Pram TPS 19 asal dari Depok saya ada yang mau nanya ini bang saya mau bertanya kecelakaan kerja atau insiden yang terjadi di pabrik abang selama abang jadi asisten itu biasanya disebabkan karena apa agar kita lebih hati-hati atau mementingkan keselamatan kerja terus pertanyaan yang kedua itu mesin yang sering trouble atau yang sering mengalami kerusakan masalah dan mesin yang harus diperhatikan sama asisten mekanik atau maintenance gitu bang di pabrik yang ketiga itu apa yang harus dipelajari di kuliah untuk mempersiapkan kita menjadi asisten mekanik sebelumnya mohon maaf bang pertanyaan terubahnya oke Pram ya oke makasih Pram pertanyaannya K3 wah ini kalau abang sebutkan abang buka luka abang ini apa borok abang K3 oke lah tapi untuk kita sharing aja ya kan tapi jangan dibawa sampai keluar disini aja ini ada ada abang-abang yang lain ini wah bahaya nanti jadi cerita juga tapi cukup kita tahu aja ya disini kecelakaan kerja yang sering terjadi biasa akibat pelalean pekerjanya setiap hari kita selaku asisten mekanik ya seluruh asisten lah kita sudah sering mensosial jadi sebelum kerja kita briefing briefing lagi ya kita ingatkan tentang K3 ini nah biasanya sering sering dikena nah itu kelalaian kerja gitu misalkan kita pakai kunci kunci kan untuk mutar ilmu gitu kan kunci sok atau kunci yang kita pabrikasi sendiri biasanya abang juga suka pabrikasi kunci sendiri kok emang harga beli kunci mahal gitu kan habis itu kunci itu masih terlengket di shaft motor elektromotor shaft ilmu kemudian tiba-tiba ilmunya sudah jalan kuncinya itu terhempas ya biasa yang pernah yang fatal seperti itu terus kita preventif itu kok sebelum preventif harus matikan mesin-mesin terus dikasih terus apa ya ada juga kesalahan abang yang gak lengkapin flashback arrestor di LPG biasa itu kan di stung blender di LPG sama oksigen arsitelin itu harusnya dilengkapi flashback arrestor gunanya biar apa biar ketika ada yang bocor tidak dia gak balik arusnya gitu jadi itu pernah bocor setangnya bocor terus terlepas api nyambar itu api nyambar ke mereka tangannya buka bakar di tangan jari ini buka bakar seperti itu itu sih kejadian abang biasanya seperti itu untuk kerja-kerja yang di ketinggian ya kita sarankan harus pakai safety belt kalau dia gak mau pakai safety belt mending kau gak usah kerja gitu itu dia tapi ketika untungnya si karyawan disini emang ketika udah tinggi pakai safety belt ikut pakai safety belt jadi lebih mudah lah untuk karyawan abun diatur cuma kelalaian-kelalaian kecil yang emang menyebabin mereka kecelakaan kerja terus mereka ngambil batu kemarin sempat hampir tangan patah masuk konveor itu juga yang paling parah tapi bukan di departemen nabang itu kan konveor empty bunch itu jadi dia ngangkat batu batunya tuh sebesar besar sekali lah sampai sama kepala pun besar batunya masuk ke situ jadi batunya diangkat dia nggak matiin mungkin dia pikir batunya ringan kan dia kuat emang badannya besar ya itu kejepit tapi untung dimatiin sama rekan kerja cuma tangannya retak ya kecelakaan kerja yang abang alami selama dua tahun lebih ini kerja di pabrik kelapa sawit seperti itu harapannya ya jangan sampai ada kecelakaan kerja maka itu kita kita sosialisasi kita supervisi benar-benar ketika anggota kita kerja jangan sampai menimbulkan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja kemudian mesin-mesin yang sering rusak ya Ibram ya yang di pabrik saya apa mesin yang jadi setiap tahun jadi PR abang sih mesin pres jadi mesin pres abang ini boros sekali dibilang kenapa ya itu tadi yang abang bilang di pabrik kelapa sawit di Papua ini selain mengolah buah sawit dia juga mengolah batu batu pun diolahnya batu pun dikasihnya dari estate dikirim ke dari kebun dikirimnya ke pabrik batu besar sampai kecil itu dikirimnya kok dia masuk di celah-celah pres di celah-celah warp screw itu batu bisa lolos oke tapi ketika dia masuk salah masuk itu bisa hentakan sedikit nah itu koplingnya patah bahkan kok koplingnya terlalu kuat yang patah shaftnya gitu itu yang mesin pres yang sering rusak jadi yang abang perhatikan untuk PR-PR dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang pun masih mesin pres makanya itu bagaimana abang mengatasinya ya salah satu kita mengatasinya pemasangannya tepat alegemen terus sesuai dengan standar gapnya sekian bearingnya gitu di satu sisi kan ada juga kesalahan pemasangan terus penggantian lifetime yang gak rutin misalkan busing 500 jam sekali diganti kadang terlewat karena banyak pekerjaan seperti itu makanya itu PR abang sama tim ya pres itu body maintenance di satu sisi disebabkan karena batu ada juga ada juga karena kelalaian operasional ada juga dari salah pemasangan gitu macam-macam lah yang sering rusak si pres dari tahun-tahun sebelumnya biaya yang paling tinggi emang crash terus mesin-mesin yang harus diperhatikan di pabrik ya semua mesin kalau di maintenance ini semua mesin terutama mesin-mesin kritikal mesin kritikal yang dapat mengganggu proses istilahnya kalau mesin itu rusak pabrik stop itu biasa setiap hari harus ada yang preventif ketika mereka preventif kita harus tanya ke mereka apa kendala terus udah di solusinya gimana kita harus sesekali juga kita harus ikuti tim preventif ini gak setiap hari memang kita ikuti kita sesekali kita ikuti kita cari tahu masalahnya apa kita kasih solusi kita kasih pelajaran learning by doing gitu kan disitu ada masalah kita kasih pelajarannya makanya mesin-mesin kritikal itu setiap hari harus diservis kalau abang itu kayak MT-Bands conveyor terus CBC fibercell conveyor itu tetap harus diservis jangan sampai mesin-mesin itu terlewat gitu terus bagi asisten mekanik apa sih materi kuliah yang harus dipelajari khusus mekanik pelajari sistem yang ilmu-ilmu seperti termodinamika terus statistika gitu kan statistika ya statistika atau apa itu emang udah lupa kan itu harus dipelajari gitu kan karena gini ketika kita mau istilahnya kita mau nentuin kita mau beli gearbox kita mau beli gearbox kita harus tahu tujuan akhir RPM kita apa gitu berapa gitu kan biar kita pakai sprocketnya tidak terlalu besar tidak terlalu besar misalkan kok bisa sprocket itu satu banding satu misalkan 19 tit ke 19 tit gitu jadi pemakaian sprocket itu tidak terlalu besar ataupun istilahnya perbandingannya tidak terlalu besar satu banding satu itu paling bagus makanya pemakaian ketika kuliah kita harus paham gitu pemilihan gearbox itu seperti apa terus tentang torsi rumus-rumus torsi itu menghitungnya gimana ketika oke kita pakai gearbox dengan RPM sekian torsinya kuat enggak gitu harus dihitung sampai seperti itu misalkan torsinya sekian kayak MBC horizontal gearboxnya apakah harus 10 HP ilmonya terus torsinya sekian nah itu harus dihitung jadi kita bukan hanya tahu jangan bilang biasanya biasanya kita pakai gearboxnya seperti ini oke satu dua kali kita bilang itu enggak masalah tapi kita juga harus tahu kenapa sih dipilih seperti ini gitu kan dasarnya apa gitu kita harus tahu gitu terus ya dasar-dasar itu kita harus pahami gitu contohnya yang di gearbox banyak sih banyak yang harus dipahami ketika kita mau buat istilahnya buat kayak di digester gitu kan digester itu kita harus tahu gitu oh dengan dengan apa berondolan besarnya sekian kita harus jarak antara baffle plot sama pisau digester itu berapa mili maksimal kenapa harus seperti itu itu ada ada hitungannya juga harus paham gitu teori-teori itu terus teori-teori kayak apa hentakan misalkan ada beban ada hentakan itu itu biasa di rel itu juga perlu dipelajari misalnya pelajaran kalau dulu yang paling masuk itu pelajaran Pak Kemas Gulia itu masuk Pak Sep apalagi itu tentang material handling itu perlu kita semua pelajarannya sih perlu tapi kalau memang kalian mau fokus kebanyakan sih kalau yang kita abang dapat di kuliah itu memang kebanyakan bisa diaplikasikan di pabrik kelapa sawit mayoritas semua bisa diaplikasikan tapi kebanyakan kita kadang lupa lupa dengan oh sebenarnya ini ada ilmunya loh kayak gini tarinya tapi kita kebawa suasana lapangan itu kadang kita lupa abang kok penting mendesak itu udah gak pikir lagi oh ini pasang ini kurang sekian ini sekian biasanya segini pasang tapi nanti jika udah dipasang evaluasi lagi ini kok seperti ini ya ada ada rumusnya loh seperti seperti itu sih intinya pelagaran mekanika teknik lah mekanika teknik itu di dalam ya untuk bekal jadi asisten mekan oke 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 ya bang halo ya oh iya mohon maaf bang saya tadi terus terima kasih banyak bang atas ilmu dan pengalamannya bang semoga sehat selalu oke sama-sama terima kasih amin ya bang saya mau tanya tadi yang terakhir siapa itu yang mau tanya itu di chat oh saya beri Rifky apa siapa Rifky ya Rifky ini ada pertanyaan dari Rifky Zamzami TPS 2020 bertanya apabila apabila kita sudah penempatan apakah bisa dimutasi atau izin pindah lokasi kerja gitu bang oke untuk mutasi untuk mutasi ya untuk mutasi pasti ada tapi untuk waktunya kita kurang tahu kapan untuk mutasi itu pasti ada kita bakal dimutasi sih bakal waktunya sendiri kapan apalagi kondisi pandemi kayak gini di Papua ini udah kalau orang orang sini sebut staff-staff sini sebut kalau kamu udah di Papua yaudah itu tempat peristirahatan terakhirmu disitu kalau ada rezeki bisa dimutasi kalau tidak ada yaudah nikmati dulu untuk usul biasanya kita cerita dari senior abang di instiper dia pernah usul karena permintaan PC-nya waktu itu mau mutasi mau pensiun kamu minta apa saya minta mutasi ke sini pak biar saya dekat dengan ini keluarga saya seperti ini puji Tuhan dikabulkan beliau tapi itu biasanya kecil kemungkinannya kalau yang kayak gitu biasa juga ada masalah kita punya masalah di suatu unit biasanya sinar mas langsung buang di pinggah mutasi dulu berapa staff di sini ya dimutasi karena dipukul dipukul dimasukkan parit dipukulin sama karyawan tapi dulu itu udah zaman bahula kita sebut itu baru dimutasi jadi ketika mereka nyawanya terancam kita kasih statement ke perusahaan kalau perusahaan ngerti yaudah dimutasi kalau gak ngerti yaudah nikmatin dulu kalau gak kuat perusahaan ngerti pilihan silahkan mengundurkan diri istilah kasarnya seperti itu begitu untuk tentang mutasi biasanya mutasi itu ada memang tapi di layah misalkan riau antar mil di riau dulu jadi supaya apa ya biasa seperti itu juga jadi supaya si karyawan ini punya pengalaman tidak hanya di satu mil saja tapi juga nanti punya pengalaman di mil lain nanti kan modelnya tuh kayak spiral puter disitu nanti kalau makin naik mungkin nanti pindah wilayah dari riau pindah ke wilayah Palembang nanti mungkin pindah ke Kelimatan dengan posisi yang mungkin bisa beda-beda betulnya peluang mutasi ada ada beberapa orang juga ya mutasi juga bahkan ada alumni TPS juga ada yang sudah berapa pindah intinya sih kalau saya lihat kalau di pabrik sawitnya dimanapun sama ya kalau sudah masuk ke perkebunan perusahaan perkebunannya yang mau di Kalimantan mau di Sumatera juga saya lihat di dalamnya ya sama aja kayak gitu kalau mungkin udah main-main keluar wilayah perusahaan baru terasa ada bedanya ada mungkin beberapa hal yang unik beberapa hal unik kaitan dengan karyawan setempat kalau lain-lainnya secara sistem mungkin hampir sama ini Jeremy mau bicara ini saya lihat banyak nyanyi nah ini apa namanya talent di bidang nyanyinya ini kayaknya berkembang di mil sering manggung halo mana ini Jeremy ini lagi sibuk kali Pak Jeremy ini halo ya halo 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 ya silahkan menyimak menyimak aja Pak dulu kita ini mau mau ketemu itu dulu pernah kan saya pernah WA-an ya dengan waris ini oh rencananya dulu kan mau sekalian cuti katanya ya kita ketemu di kampus iya Pak tapi kemarin waktu cuti pandemi pula Pak Desember itu padahal saya lama di Cikarang kemarin oh gitu oh ke Cikarang juga kemarin iya Pak dua hampir dua minggu saya di Cikarang oh sayang ya gitu di Jabeq di Jabeq ya si kampusnya lapdaun kemarin saya sudah tanya beberapa teman-teman adik-adik tingkat seperti si Andi TPS 2018 saya tanya apakah mahasiswa di kampus atau enggak dosen di kampus ada tidak oh kata Andi ya enggak ada bang kampus masih enggak aktif oh ya sudah abang ada stay disini pengen sih ketemu gitu kan oh ya katanya lagi pas enggak di kampus bang katanya oh ya sudah ya sudah lah saya cuma keliling-keliling Cikarang aja Pak bagus ini acara acara ngumpul-ngumpul ini itu kan apa namanya selain juga untuk silaturahmi juga kan sharing-sharing pengalaman yang pengalaman ini ya kan tidak apa namanya di luar sifatnya akademik gitu ya jadi pengalaman praktis misalkan tadi maintenance itu seperti apa kalau di kampus mungkin ilustrasinya ada ya tapi lebih fokus ke teoritikalnya nah bagaimana teorinya ini nanti jadi lebih sinkron dengan pengalaman di lapangan seperti apa sehingga pemahamannya itu jadi lebih utuh oke silahkan dilanjut yang lain atau mau sudahan ini ini apa namanya momen langka ya bayangin aja ini ini kita kita kumpul dari tiga wilayah Indonesia Indonesia secara bersamaan bayangin aja itu mulia di mulia di mulia di itu wilayah Indonesia paling barat itu kita bicara dengan apa narasturnya dari wilayah Indonesia paling timur ini kan luar biasa ini dulu kan zaman-zaman dulu gak ada yang kayak gini nah ini hikmah pandemi itu seperti ini ya hikmahnya bisa kumpul baik virtual Pak emang lebih dipermudah kemat biaya juga Pak ya betul ini kan kalau misalkan kumpul secara fisik wah nanti banyak sekali kendalanya yang satu bisa yang satu enggak sudah bisa ternyata apa namanya misalkan pesawatnya tidak ada atau waktunya tidak sinkron wow macam-macam dengan cara seperti ini kan bisa ketemu sama bagi pengalaman terutama ini bagi yang yang muda-muda dan kemarin juga saya lihat itu apa namanya webinar yang kemarin itu sukses itu kalau saya ya karena pesertanya ternyata sampai 100 orang apalagi kalau mungkin apa sosialisasi yang sudah misalkan dilakukan jauh-jauh hari saya yakin bisa sampai 200-an dan itu juga ternyata kalau lihat di pesertanya tidak sebatas wilayah Cikarang sampai Indonesia bagian tengah juga ada itu sudah sangat bagus sekali nanti ini apa namanya acara-acara yang serupa dengan itu bisa jadi agenda rutin supaya dikenal kita dikenal itu bukan hanya untuk untuk sesama kita untuk sesama ini kan waris ini kan mungkin suatu saat jadi bos juga siapa tahu nanti ke depan yang punya salah satu perusahaan sawit Indonesia itu owner-nya itu ini kalau kenal itu kan jadi ini gak usah nyari susah-susah ini TPS ITSB banyak dan bisa diandalkan bisa seperti ini kaitannya dengan itu ITB ITB itu bisa besar itu karena alumni-alumnenya sukses Abu Rijal Bakri yang punya Bukaka itu kan jebolan-jebolan ITB banyak juga yang akhirnya masuk ke sana saya sih ke depan juga pengennya seperti oke silahkan lanjutkan saya itu kalau ngobrol saya itu kalau ngobrol berang-alumni itu betah kalau ke lapangan itu pengennya itu lama gitu ya ngobrol-ngobrol itu betah kayaknya perlu ada nanti ikatan alumni perlu ada acara juga seperti ini bagus sepertinya boleh boleh nah itu di waris di inisiasi oleh alumni nanti ada jeremi ketua alumni sekarang siapa ketua alumni siapa jeremi masih bang afel ya afel bang afel pak ya itu cukup juga di grup pak ya biasa siapa tahu untuk sesi jumpa alumni dengan dosen dengan ini ya lebih terbuka lagi lah lebih bagus boleh lah dan ini alumni juga suka ada juga beberapa alumni yang saya sering komunikasi terus jadi apa namanya kalau ada persoalan-persoalan di pabrik atau apapun lah ya tadi misalkan ini mekanika ini sebetulnya referensinya seperti apa atau teorinya bagaimana ya jangan sungkan lah kita kan walau hanya beda ini aja beda kalau dulu statusnya mahasiswa dengan dosen ya sekarang bedanya itu alumni dengan dosen gitu itu masih tetap keluarga disini jadi jangan sungkan lah ya jadi kalau misalkan ada dulu saya pernah ini apa namanya dari siapa ya pak saya nanya pak kalau ini patah terus kira-kira kenapa ya saf itu waktu itu saf kupres perlu dipasang patah lagi pasang patah lagi ternyata persoalannya kan nggak di alignment persoalannya nggak di alignment alignmentnya pakai apa alignmentnya pakai penggaris ya dari situ persoalannya ya kalau memang segede apapun oh apa safnya kalau di apa namanya ditekuk-tekuk kayak gitu itu lama-lama lelahkan materialnya pasti patah oke model itu kan yang seperti bagi kami juga pihak dosen senang gitu ya senang ada persoalan-persoalan seperti itu dan mungkin juga nanti jadi bahan kajian apakah itu dalam bentuk PA atau kebun riset dosennya itu kan persoalan real yang harus diselesaikan kayak gitu oke silahkan ini Jeremy gimana udah berapa ribu follower nyanyinya itu itu refreshing dari refreshing Pak biar jangan upload perjalanan ya itu tadi kayak dibilang waris kalau dikebunkan harus pande-pande ini juga ya pande-pande cari hiburan masing-masing lah sesuai dengan apa minat bakat masing-masing kan gitu tapi memang betul soft skill itu memang diperlukan atau kita punya kelebihan apa sih yang bisa kita pekerjaan kita kan gitu ya kalau masih ada waktu sedikit sharing mungkin waris sudah tau lah hal unik saya bisa dipilih di Batu Ampar ini agar-gara bisa bermusik juga Pak silahkan coba ya itu jadi mungkin waktu kami training di Batu Ampar di Batu Ampar Training Center kebetulan manajer mil disini ya inilah penikmat musik lah gitu Pak penikmat musik jadi mungkin beliau tau dari mana gitu bahwa saya bisa main musik pernah suatu waktu saya dipanggil ya mengiringin lah di acara arisan staff pada saat itu saya statusnya anak training training BMDP gitu jadi ya masih lugu-lugu botak gitu baru dipangkas gitu kan jadi diajak ya itu tadi dari bakat kita kita interaksi sama ya staff yang baru gitu kan jadi kenal sama manajer pun kenal kita pun jadi itu sarana kita sarana komunikasi kita jadi beliau pun kenal gitu mungkin beliau menikmati bahkan waktu masuk di Batu Ampar Mil pun saya baru dengar ternyata statusnya itu staffnya itu sudah ya over udah over satu orang gitu loh bahkan masih over aja saya pun masih diupayakan untuk masuk ke sana walaupun jatuhnya staffnya lebih gitu nah itu saya pandang sebagai poin plusnya lah gitu kalau kita misalnya udah punya bakat tertentu pas pula ketemu manajer atau pimpinan yang senang dengan bakat kita itu ya kenapa gak kita teruskan gitu nah gitu mungkin Pak sedikit sedikit sharing jadi memang dijelaskan juga mungkin Waris pun tahu gitu sebelum kami perpisahan Leo jelaskan kenapa saya dipilih disini itu gara-gara bisa salah satunya main musik juga gitu Pak walaupun sekarang mungkin karena pandemi jadi gak eksis lagi di luar salah satu pengalaman unik lah Pak ya betul jadi jadi kalau kita punya kelebihan itu ya tunjukkan gitu ya saya dengar juga Aska dulu kan penempatannya seperti itu ya Aska itu ya permintaan manajer juga karena Aska itu kan waktu kerja prakteknya di Jambi ya Jambi kemudian dia mengerjakan pekerjaan dari manajernya ya bikin gak tahu bikin apa ya bikin alat juga ini miniatur miniatur mil itu Pak kalau gak salah miniatur pangki apa gitu Pak ya ketika manajernya pindah ke Lampung malah diminta dia ke Lampung kan ya ya dan sekarang kayaknya manajernya gak mau melepaskan itu ya Pak dia bilang ke saya Aska tuh kalau diminta gak boleh nanya gak boleh Pak berapa kali Aska diminta di HO gak dilepasin Pak iya kantor pusat minta gak ngasih Pak kantor engineeringnya udah minta gak boleh gak boleh makanya waktu saya ke Lampung pun dijemputnya pakai mobil manajernya kok pakai mobil manajernya karena sangat dekat dengan manajernya ternyata sangat dekat kayak gitu itu itu kan salah satu apa namanya salah satu usaha kita bagaimana kita bisa eksis bagaimana kita bisa cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sana ya silahkan ada yang mau nanya ke itu Bang Jeremy artis TPS saya sorry saya saya mau tanya untuk ke Bang Jeremy batu amparnya itu dimana Bang soalnya batu amparnya ada Batam ada di Laipapa kalau di Matan Selatan oke itu Bang penempatan maksudnya di divisi apa Bang di di bagian sustainable palm oil officer bagian sertifikasi sama ya safety juga lah tapi sama lingkungan gitu itu kerjaannya tuh banyak pegang bullpen sama laptop gitu sama banyak sosialisasi juga Pak kalau tadi Bang banyak pegang ini apa namanya alat-alat kunci-kunci kayak gitu dulu juga ada ini apa namanya ada alumni kita yang juga jadi staffnya PC waktu itu siapa Mahmud Nasution sekarang sekarang Ferry Pak Bang Ferry juga angkatan 13 ya angkatan 3 sumamud Nasution itu jadi staffnya PC itu karena memang ya itu keunggulannya waktu itu kalau gak salah dia pinter di ini apa namanya di Microsoft Office jadi pengerjaan administrasi cepat akhirnya ditarik jadi staffnya PC kemana-mana jadi ada jalan-jalan tapi sekarang informasi terakhirnya dia jadi ini jadi maintenance juga jadi maintenance juga itu di apa di Rio ya kembali operasional lagi katanya sih gak betah sih ikut-ikut ikut-ikut semangat ada yang gak betah dikarenakan waktu Indonesia Timur ini sudah malam oh kasihan sudah malam lagi bekerja lagi ya mungkin Pak Aset ada tambahan lagi Pak kalau dari saya tambahannya mungkin ya itulah jalin silaturahmi komunikasi bukan hanya dengan sesama yang masih jadi mahasiswa ITSB tapi juga dengan alumni dan jangan bagi alumni juga jangan segan-segan jangan mentang-mentang sudah apa ya sudah jadi asisten dan sebagainya kemudian jadi menggang komunikasi dengan para dosennya kita komunikasi terus lah kalau kebetulan kami para dosennya berkunjung ke lapangan ya mungkin bisa seperti itu tapi jangan hanya itulah silahkan kalau ada apa informasi apa yang bisa disampaikan ke kami silahkan disampaikan itu mungkin tambahan dari saya dan mudah-mudahan acara seperti ini juga rutin gak usah tiap minggu tiap minggu bosen juga nanti satu semester sekali kira-kira mungkin kalau satu semester kan satu tahun enam bulan berarti sudah ada informasi terbaru ini kan ini kan berdua ini mewakili main oh ya belum bulking belum lagi yang di bagian utility macam-macam itu kan banyak masih banyak pengalaman yang bisa di-share disini oke itu tambahan saya ya terima kasih Pak mungkin dari Bang Jeremy Jamski ada yang ingin disampaikan lagi Bang mungkin cukup lah ya karena kan banyak sesinya khusus khusus ini juga kan sering kewaris juga cuman tadi ya itulah sedikit cerita lah gitu sedikit cerita lah karena waktunya juga kan udah terbatas gitu mungkin waktu waktu yang lain nanti bisa ada sesi khusus lagi ya bisa nanti ngisi-ngisi sikit lah siap jadi sudah ya untuk Agiria untuk Bang Waris agar memberikan closing statement buat kita semua Bang ya silahkan Bang ya closing statementnya dari tema yang dipakai mengembangkan potensi positif melalui ikatan silah turami antara alami dan mahasiswa TPS selain itu potensi positif bagi kalian saran abang kenali diri sendiri kalian dulu kalian minatnya di bidang apa takuni gitu yang seperti seperti Bang Aska ya kalau kita sudah asik dengan satu bidang kalian takuni pasti bakal kalian banyak dibutuhkan dicari di luar sana gitu selain itu jangan malas atau capek untuk kepo misalnya oh ini kenapa kok bisa ini kenapa seperti ini cari tahu terus paling tidak setiap hari itu ada minimal lima ilmu yang kalian dapat gitu kalau bisa tertulis ditulis kalau gak bisa ya dipahami benar-benar jangan dihafal intinya seperti itu terus sukses terus tetap kompak untuk adik-adik abang angkatan 18 sampai 20 jangan ada perselisihan di dalam mimpunan misalkan ada diselesaikan dengan baik-baik tetap jaga komunikasi dengan dosen alumni dan seluruh mahasiswa besar TPS ITSB gitu ya tetap semangat sukses selalu totalitas tanpa batas garis keras sawit terima kasih closing statementnya dari bang waris semoga dapat memotivasi buat kita semua karena waktu sudah semakin malam alangkah baiknya kita mengakhiri saja sesi tanya jawab pada malam hari ini terima kasih buat bang waris yang telah menyempatkan sebagai narasumber pada malam hari ini dan bang jeremie jamski sudah menyempatkan hadir Pak Asep juga ya ya lah kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembagian sertifikat dari himpenas pada operator sertifikat nomor 001-02 himpenas garing 2001 diberikan kepada F. Waris Tegar Laksono Ahli Madia alumni TPS Batz 5 sebagai speaker webinar bincang alumni himpunan mahasiswa pengelolaan sawit dengan tema mengembangkan potensi positif melalui ikatan silaturami antara alumni dan mahasiswa TPS 3 Maret 2021 Dekan Fakultas Fokasi ITSB Bapak Doktor Aset Yuntadharma MT ditandatangani Ketua Program Studi Teknologi Pengelolaan Sawit ITSB Bapak Deni Rahmat STMT ditandatangani mungkin nanti setelah acara ini bisa dikirimkan oleh Prater kepada Bang Waris adalah acara selanjutnya yaitu pembacaan doa dalam kesempatan ini akan dipimpin oleh Saudara Riki Longinius Sinaga kepada Saudara Riki waktu dan layar dipersilahkan baik terima kasih Aska atas kesempatan waktu dan layarnya disini saya akan membawa doa menurut agama Katolik bagi teman-teman dapat menyesuaikan mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Selamat malam Bapak Selamat malam Ruh Kudus Terima kasih Bapak atas curahan ramhatmu sepanjang kehidupan kami Bapak yang dimana Bapak kami bersyukur atas segala curahan ramhatmu sehingga selesainya pertemuan kami kali ini Bapak dan Engkau sendiri berkenan mendampingi kami Bapak dan menuntut pembicaraan dan diskusi kami pada malam hari ini dan ya Bapak kami mohon ampun Bapak kalau kami dalam diri kami masing-masing kurang terbuka dan kurang menghargai dimingkanku dan lebih memaksakan dan mengikuti jalan kami sendiri kami mohon atas ampun atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam acara kami ini dan kami bersyukur atas hasil pertemuan yang kami yakini telah berjalan dengan baik ya Bapak sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil acara kami pada malam hari ini demikian pula Bapak berkatilah semua saudara yang terlibat dalam pelaksanaan acara ini berilah kami kesehatan panjang umur dan sehat selalu Bapak dalam pekerjaan dan usaha kami Bapak dan juga Bapak semoga hasil pertemuan kami ini dapat membawa kesegaran dan pembaruan bagi seluruh umatmu sehingga mereka semakin menjadi berkat dan semakin terbuka untuk melayani sesama dan di atas semua itu Bapak kami semakin teguh dan kuat dalam menjalani iman dan pengharapan kami dan juga menjalani usaha dan niat baik kami kepadamu Bapak kami alaskan segala doa dan pengharapan kami ke dalam tanganmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin terima kasih kepada saudara Riki Leongini senaga bela acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama untuk kepada seluruh peserta diharapkan menghidupkan kameranya kepada operator silahkan diambil ya terima kasih mungkin share dulu ya oke 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 sudah sudah open kamera semua oke langsung aja ini ada dua slide jadi tahan sebentar ya satu dua oke ditahan sebentar slide kedua satu dua kita sekali lagi ya seperti biasa pakai ganyi penas tangan totalitas tanah batas ganyi keras awin gak malam oke semua tunggu sebentar saya gak ngelag mungkin bisa di backup iya baik satu dua oke slide kedua satu dua oke terima kasih semua ya dengan berakhirnya sesi foto tadi maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan saya agiri wabila taufik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bang warit terima kasih pak 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 abis abisnya dikirim lagi gak link untuk absennya terima kasih pak terima kasih pak